Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sejak beberapa bulan terakhir di kota Kuala Tungkel membuat masyarakat reseh. Terkait hal ini, satu reskrim Polres Tanja Barat bergerak cepat dan berhasil mengamankan enam pelaku curanmor, di mana dua diantaranya masih berstatus pelajar. Keberhasilan mengungkap kasus curanmor jajaran Polres Tanja Barat langsung dilakukan konferensi pers pada selasa pagi. Sejak Januari hingga saat ini, pihak kepolisian Resort Tanjung Jambung Barat berhasil mengamankan enam orang tersangka dengan delapan laporan polisi. Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan pada 14 Januari, pihaknya berhasil mengamankan MA 20 tahun dan AV 25 tahun. Mereka berdua beraksi di lima TKP dan saat ini telah menjadi tahanan kejaksaan. Kemudian selanjutnya, pada 23 Januari, polisi kembali berhasil mengamankan MAR 37 tahun atas kasus pencurian satu unit sepeda motor Aerox di Jalan Manunggal di depan Alfamark Kuala Tunggal. Dan terakhir, pada Minggu 21 April 2024, polisi berhasil mengamankan ketiga tersangka curanmor. Untuk dua tersangka masih berstatus pelajar di salah satu madrasah alian negeri di kota Kuala Tunggal. Ada pun tiga pelaku curanmor, yakni inisial DAP 17 tahun, MR 16 tahun, dan MA 19 tahun. Dari keterangan ketiga pelaku tersebut, mereka telah melakukan curanmor di dua TKP. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pasal 363 dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari seluruh laporan polisi yang berhasil kita letak, ini ada beberapa tersangka yang berbeda-beda. Jadi bulan Januari, kita mengungkap dua orang tersangka dengan jumlah TKP, ada lima TKP. Ada lima TKP, dan saat ini untuk tersangka sudah menjadi tahanan kita saat, yang kita naikkan yaitu 1 LP, LP nomor 0, 3. Untuk yang, LP yang lainnya, ini masih kita menunggu proses, nanti tidak akan proses setelah tersangka antar seluruh laporan B dengan yang A, nanti selesai mendapat keputusan untuk LP yang pertama, yang dikosong bidang. Untuk selanjutnya, kita akan tiga orang tersangka curanmor, dengan atas selama yang pertama BAP umur 17 tahun, kemudian pertama MR umur 16 tahun, dan juga satu lagi FA umur 19 tahun. yang patut kita miriskan, ini para pelaku masih menarang di luar umur. Dan dari ketiga tersangka ini, mereka melaksanakan sudah dua kali. Ini yang sudah dua kali, atas nama DAP, dia dengan pasangan yang berbeda. LP pertama, dan LP 13 bulan 2, nah ini DAP berbasangan dengan MR, yang mengambil satu buah motor hundagit untuk TKP-nya, yaitu di Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Pungka Milil. Dengan barang bukti ini, sekarang sedang dalam kecarian. Karena menurut keterangan tersangka, barang bukti ini sudah dijual melalui media sosial. Pelaku DAP mengatakan, hasil kejahatan mereka semata-mata digunakan untuk berfoya-foya dan membeli pakaian baru. Baju lebaran atau baju yang biasa buat makan. Yang berdua, kalian baju berdua. Tidak cita, berapa satu orang dapat? Setengah. Pasang satu juta ini. Ini, kasih. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV.